Hai Sobat, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chan bakal bahas cara mengatasi gagal download expansion pack di Game Free Fire. Nah, buat kalian yang baru aja install Game Free Fire, kemudian data-datanya itu hilang, dan pengen download lagi ternyata gagal, mending kalian cobain cara berikut guys. Nah, disini kebetulan expansion pack saya udah ke-download semua ya guys. Dan buat kalian yang pengen instant, jadi nggak perlu download satu per satu, kalian bisa cek kolom deskripsi, disitu saya sudah cantumkan full expansion pack yang bisa kalian download langsung guys. Tapi buat kalian yang mungkin penyimpanannya minim, dan nggak pengen download semua expansion packnya, kalian bisa gunakan cara berikut. Tapi sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, dan aktifkan juga loncengnya. Supaya setiap kali Fatorial Chan update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi disini kalian bisa langsung keluar aja dari gamenya. Oke, setelah keluar dari gamenya, kalian bisa langsung masuk ke file manager guys. Nah, disini langsung aja kalian pilih penyimpanan internal, dan kalian langsung aja masuk ke folder Android ini. Dan masuk ke folder OBB. Di sini kalian ganti nama folder com.dts.freefire.th ini, klik lainnya dan ganti namanya. Tambahkan angka 1 di belakang namanya ya guys. Kemudian kalian bisa klik OK. Oke, tujuan dari mengganti nama ini adalah melindungi data yang kalian miliki di freefire, di game freefire, supaya tidak hilang ketika nanti kita hapus datanya guys di pengaturan. Oke, disini kita lanjut. Jadi kita back aja dan masuk ke folder data. Masih di folder Android ya guys. Masuk ke folder data, dan disini kita akan mengganti nama folder com.dts.freefire.th ini, dan tambahkan angka 1 di belakangnya lagi guys. Oke, setelah seperti ini kalian bisa keluar dari file manager. Kemudian kalian bisa masuk ke setelan. Nah, disini kita akan menghapus semua data di game freefire-nya. Disini kita masuk ke menu APL ini. Nah, pengaturan ini di semua HP pasti berbeda guys. Jadi kalian sesuaikan dengan HP kalian masing-masing. Kalau untuk Xiaomi, kalian bisa ikuti saya. Kemudian kalian bisa pilih pada kelola aplikasi. Dan langsung aja kalian cari game freefire-nya. Oke, ini dia game freefire-nya. Dan langsung aja masuk ke penyimpanan, atau kalian bisa klik hapus data di bagian bawah sini ya guys. Dan hapus semua data. Oke. Nah, kalau tadi foldernya nggak kita ganti nama terlebih dahulu, semua data di game freefire-nya itu bakal kehapus guys. Nah, jadi tujuan mengganti namanya supaya datanya tetap aman, tapi game freefire-nya di reset ulang guys. Jadi sekarang langsung aja kita kembali, dan masuk ke file manager lagi. Masuk ke penyimpanan internal, masuk ke folder Android, obb dan disini kita hapus angka 1-nya guys. Jadi kita ganti nama lagi dan hapus angka 1 yang udah kita tambahkan tadi. Kemudian kita balik lagi, masuk ke data, dan ganti nama lagi, folder com.dts ini. Nah, ini kita hapus angka 1-nya. Klik OK lagi. Oke, disini udah selesai, dan kita bisa kembali dan masuk ke game-nya lagi guys. Oke, ini dia. Game-nya sudah di reset, tapi tenang, datanya nggak bakal hilang guys. Jadi kita klik confirm aja. Izinkan. 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 Dan ini bisa kalian lihat, jika datanya hilang, kita harus download update-an terlebih dahulu ya guys. Yang size-nya sekitar 29 MB gitu. Nah, kalau dengan cara ini, kita nggak bakal update-update gitu guys. Jadi kita bisa langsung login menggunakan Facebook, dan masuk ke game free fire-nya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam game-nya, dan bisa kalian cek sendiri, data expansion pack-nya itu nggak bakal hilang guys. Ini disini bisa kalian lihat, punya saya juga nggak hilang datanya. Dan kalian bisa langsung cobain download expansion pack-nya satu per satu. Oke, karena disini saya udah download semua data expansion pack-nya, jadi masih muncul semua ya guys. Dan mungkin itu tips yang bisa saya berikan kepada kalian yang gagal download expansion pack-nya guys. Jadi sekarang langsung aja kalian cobain buat download satu per satu skin senjata yang ingin kalian download guys. Oke, jadi begitu guys. Caranya gampang banget. Kita nggak butuh aplikasi, hanya cukup mengganti nama folder aja, dan data expansion pack kita bisa aman, dan semoga bisa mengatasi gagal download expansion pack di game free fire. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian menggunakan cara ini, klik like jika caranya berhasil. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sub indo by broth3rmax